Hai guys, selamat datang kembali di channel kesan kalian, apalagi gelapakan channel Steven Yang Kemarin kan gue sempat nge-reak meme dari youngster yang ada di IG Kali ini gue akan ngeliat beberapa youngster yang udah ngetag gue di TikTok Karena jujur gue jarang banget sekarang buka TikTok Gue agak ngabak sama TikTok Bukan ya, bukan baperan kayak titualmu PDT, bukan ya Maksudnya, bukan baperan yang kayak gimana Cuma ya, disedoban loh co, beberapa orang ada yang nyari gue Bang, TikTok lu di blokir gitu Gue cari gak ada, padahal ada TikToknya gila gitu banget permainan TikTok Biasalah ya, TikTok kan dari Xi Jinping tuh, dari China Mainland Sama-sama baperannya, sama-sama lebih ngekang daripada sosmed lain Gila, gila Gue yang ngerosting yang uchiha ganjar, terus uchiha, apa, uchiha wowo, uchiha apa itu Itu aja di TikTok, di takedown teman-teman Di sosmed lain gak ada masalah Padahal ketelanjangan gak ada Kekerasan seksual, apalagi apanya yang seksual ya Terus apalagi bullying Apa bullying? Enggak lah, kan ngerosting gue Kalo bullying, bah, ya bisa-bisa ada pengacau Kan gak ada yang langgar deh teman-teman Kalian gak ada yang salah gak sih dari video gue Tapi yang gitu di TikTok, di tag Mungkin gue agak males karena main TikTok cu Gila kita, tapi untuk menghargai youngster-youngster yang sudah ngetag gue di TikTok Kita akan liat beberapa Anjay Anjay Kok bagus cu Wih, domain expansion jujur suka isu cu Wih Malevolen Mawar Wih Ya itu kan tanah GUD ya Anjir Domain expansionnya luas banget, Cok Wih Domainnya juga bisa buat Project Food Estate tuh Padahal kan dia Menteri Pertahanan Tapi bisa ke Food Estate gimana cara Gue juga gak tau Boleh kan, Bute Estate Siap, siap, siap Dengan her time Maho Gibran Gila, suaranya siapa cu Pake AI itu Kan gak mungit Pak Prabowo ngomong gitu Emang dia baca jujur suka isu Maho Gibran gak tuh Maho Gibran Shikigami warisan dari klan Widodo Andai Ngeri cu Ngeri cu Wih Ngeri cu Hebat, hebat, hebat Apalagi itu ya Bisa manggil Sukuna ya Siapa sih itu di jujutsu yang paling kuat itu Sukuna ya Sukuna ya Gue lupa cu Gue baca awal-awal doang Suku Nawawi Sukuna Widodo ya temen-temen Itu kuat banget tuh Bisa melegalkan Gibran untuk masuk ke ini Pertarungannya Keren anjir Wah itu kalo dibuat film Anjir keren lah Sekarang bisa liat suku Suku Cina disini ya Oh bisa ngeliat suku Suku Cina Batak di belakang Bang 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 suku apa bang? Suku Batak ya Udah bener ya G-C ini suku Batak ya Ada ya filter Sukunya Cina KW Wah ini di belakang ada siapa nih Ada perindahan gak sih? Bang bang Wah ini ya bang Ini kan bang Eh apa sistem gue dikaya gini Apa yang dimaksudnya ini ya Aku Indonesia Dikati Kenapa rohingya Tiba-tiba ya Ini nama filternya apa cuy Lucu nih nama filternya Apa editan ya Gak editan sih Gak mungkin lah Ngomongin lah filternya bisa ngedetect rohingya Ini lucu gimana Weh kok pake data gue habis Lo hotspot di tadi ngapain Download video Video apa sampe Paket dia habis co Tukang gubernai haji Full episode 01 sampe 30 tera 30 tera Ukuran GTA V nya 100 gigaan Ini berarti sama dengan 1000 berarti 10 GTA V 10 kali 30 300 GTA V Cok gila Sampe ending loh Berapa season itu Udah ngelawan berapa villain ya Soalnya saya inget gue MC nya ganti-ganti gak sih MC utamanya Pak Haji nya Meninggal gak sih Di perjalanan syutingnya Ganti lagi gak salah Jadi tukang gubernai haji Next generation Apa nih Tuh pernah jadi imam sholat gak Masya Allah Ustaz Wah sama Venata Eh sama tekotok Gak kok pikir ketika dia jadi imam gitu ya Terus orang-orang belakangnya tuh gak konsentrasi gitu loh Atau ibuan tuh pernah liat kontenantum gak sih Terus ada komentar gak dia Dia gak masuk libi ya sih Soalnya Ini beneran sama tekotok cuy Anjir keren cuy Ustaz Felix sama tekotok Kok bisa tekotok Oh ini mungkin orang 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 kreatornya tekotok Asli cuma Di ini ya Di editing ya Kan konten-konten tekotok ini memang masuknya mungkin ke Millenial Kalau ibu pernah nonton ya kayak liat sepintas aja gitu Aku punya ritual khusus gak tuh Berdapatkan ide-ide yang bisa Bentar Gua salfok sama topinya Ustaz Felix cuy One Piece loh Setrawat loh Tapi gue pernah liat video dia Dimana dia itu cerama memang menghubung-hubungan dengan One Piece ya Dia kayaknya memang OP lover Tuh memang OP lover seorang-orang hebat Gua bilang juga apa Yang gak nonton One Piece doang Yang goblok Udah jelas-jelas One Piece itu banyak nilai kehidupan gitu loh Contohnya setelah gue nonton One Piece ini Gue mulai sadar kalau ternyata OP lover itu juga besar Penyamu juga Misalkan Antom duduk di suatu baris Antom ditampai Maksudnya bagaimana dapet idenya gitu ya Berarti itu masuk ke penulisan naskah gitu Jadi kayak kita dapet ide nih Cuman idenya baru begini doang nih Kita nulisnya bagaimana Kita mesti rancang-rancang lagi kan Sebenarnya ilmu nya gak beda jauh bang Sama stand up Dia akan pake callback juga Oh berarti belajar itu juga ya Kayak gitu-gitu tuh Teori comedy Kalau belajar ini emang gak ya Lebih ke nonton-nonton aja sebenarnya Tapi Antom aslinya memang julid ya Mereka orang yang Sepiru Ustadz Sepiru Ustadz Iya set Bener Dia dijulitin semua sama dia Tukang parkir lah Ibu-ibunya robot antrian Tapi memang pantas dijulitin Mendekatin pemilu Bahwa Bansos itu Pemberian oleh Presiden Jokowi Eh giliran disuruh ngutang Besar-besaran Tidak membawa nama pribadi Jokowi Malahan bawa-bawa nama rakyat Itu tidak fair Namanya Hanya menguntungkan nama pribadi saja Apa sih? Apa sih kompleksnya? Kue lagi Kue lagi Aku nih jadi penasaran Mau lihat akte lahirmu Apa akte lahirmu tuh Bener-bener nunjukin Kamu tuh anak SMP Soalnya waktu aku SMP ya Aku itu gak tau Urus politik Yang paling jauh-jauh Aku urus tuh gimana caranya belajar Biar nilai ku bagus Biar mamah ku dirumah Gak marahi aku Terus paling-paling notok-notok Ya pikir-pikir Bermain sama temen-temen Having fun Main basket Sampai kosong di lapangan basket Jalan-jalan Padahal yang jauh-jauh mikirnya disitu gitu loh Ya tapi itu bagus loh Kalau udah dari SMP melek politik Walaupun belum Belum waktunya nyoblos kan Cuma at least dia udah Udah terpapar Melek gitu loh Jadi begitu dia nanti udah legal Nomor 17 Dapet KTP At least dia gak goblok-goblok banget gitu loh Siapa yang ngasih Atau cuma karena gimmick Terus langsung nyoblos Banyak kan tuh Gue kemarin sempet wawancara Di beberapa anak SMP Tentang pilihan politik Mereka banyak yang ini loh Banyak yang belum nyoblos Tapi udah menentukan Mau nyoblosnya apa Kan lucu gitu ya Dan kebanyakan Alasan nyoblosnya apa Buka-buka deh Karena gemoy Karena pin terbicara Ada nanti kalian bisa lihat Di channel jawapanmu.id Itu nanti ada wawancaranya disitu Terus karena Kebanyakan jawabnya karena gimmick Bukan yang karena program Nah itu karena mungkin mereka Tidak belajar dari Dari awal gitu loh Ya kalau dari SMP Udah harusnya ngerti-ngerti Ya bagus lah Itu Belum waktu ya harus politik Tapi komentarmu itu loh Nyirik kok orang-orang Di politik Di pemerintahan Luar biasa Dan hati-hati loh Smerk dalammu itu ya Smerkmu di akhir itu Bisa jadi sebuah masalah Aku sih gak ngelarang Kalau kamu berpendapat Tapi tolong Berpendapat itu Mengkritik yang benar Jangan lebih menyerang Kepada Pemerintahan Dan kinerja pemerintahan Yang udah ada Semoga kamu ngerti Supaya nanti Kalau ada masalah lagi Bukan ibumu sih Macu Iya Iya sih bahayanya Kalau karena dia belum legal Kalau ada apa-apa Ibunya yang dipanggil ya Aku SMP diajak tukeran pikiran Sama almarhum papa Soal politik Buat bekal debat Terus ditunjuk buat Olim IPS Anjay Bagus nih Ini kan bisa maju ke Olim keadaan IPS Memang imun politik Buat gue Harusnya sih Udah belajar sih Sejak SMP Cuma ya gitu Kan mungkin kalian Belajarin dalam tarif Yang masih Gak terlalu Jago atau kayak gimana Nah jangan langsung buat video Terus sosokan Ngertik ya temen-temen Diundang ya Ke TikTok Liptoi 2023 Sama dia Gak gue gak diundang Karena Pertama Alasannya Saya tidak pake Scarlett Dan saya tidak Mengenal Bang Ibnu To be fair Saya ini lahir November 2023 Dari buah pikirannya Afan Di penghujung tahun Gak sih Saya memang Iconic Tapi emang gak viral-viral Banget Sampai gak diundang Tuh ke pagi-pagi Ampiar Tapi setelah Dipikir-pikir Kok ada juga ya Yang gak viral Tetap diundang Ada Bahkan bukan TikToker loh Anak capres Masuk TikTok Ripple Gue cuma Masih mikir Sampai sekarang Apa hubungannya Cacok Mungkin Kalau yang gak viral Tapi TikToker Oke lah ya Namanya kan TikTok Ripple Ini ganti aja Scarlett Ripple Atau 03 Ripple Ngapain ada Anaknya capres Masuk disitu Gue gak ser Kemarin sama TikTok Ripple Anjir lah Ibnu-ibnu Kalau 02 yang begini Pasti sudah rame Indonesia Kenapa Nits Pak Ganjar Coba Coba Pak Ganjar Mau Pak Ganjar Orang Baik Bu Seolah dia sehat Kebangun 38% Nah Kalau kertas putihnya Pak Rudi yang bercer Yang kerekoperasi Matakan tanah gratis Loh Itu orang baik Super baik Kalau Pak Didit Ngebutnya Manusia setengah malekat Anjir manusia setengah malekat Loh Sampai manusia setengah malekat Loh temannya Pikir jalan tuh Bu Kita gak pernah bayar Bu Beliau yang bayarin Nah ini biru Bu Biru saya Bu Nah biru saya Ya provinsi Bu Langit biru itu saya Kita buka Cari PDI perjuangannya Di tengah nih PDI perjuangan Jangan diganggu PDI perjuangannya Coblos aja Dinamanya Mehwa Mehwa Oh dia cindu Cui Coblos ini Nomor 3 Ini Cepat aja Nah itu ya Di tiga nya ya Ya Kalau provinsi Mana misalnya Ya birunya Pokoknya Cari yang PDI semua Leput saya Boleh Bapak Boleh 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 Ini punya dia dulu Nek Gila Sampai turun-turun Ke masyarakat Ke golongan akar rumput Ya Kalau lagi cari suara Ya bilang baik Apa Kalau udah jadi Please jangan ditinggalin Itu kebiasaan Kebawahnya Ya teman-teman Ini kalau dilakuin Gini Kalau pak Prabowo Udah rame ya Tapi ya Untuk warga-warga Ya gak apa-apa Kalau ada yang lagi Ngasih uang Ada yang melakukan politik Uang Ambil aja uangnya Tapi tetap pilih Sesuai hati kalian Kalau memang kalian Sreknya sama yang ngasih uang Yaudah gak apa-apa Rejeki kalian kan Kalau ya kalian memang Gak srek sama orang itu Tapi dia ngasih uang Terima aja Ya ambil aja Ya itu resiko dia Ngapain dia pake money politik Cuk sehari ini Pemilu yang gembira Jangan ketau kenapa nih Buris lagi Apa sih cu Apa sih Jogs bapak-bapak Banget anjir Anjir Jogs status WA Ibu-ibu komplek Biasanya kayak gini nih Aduh iya Bu Risma kemana ya Gak ada kabarnya Teman-teman ya Berkira Bu Risma Bakal kayak salah satu Tokoh yang bakal Penting gitu loh Maksudnya Di Di pemilu 2024 Ternyata dia gak ikut Apa-apa ya teman-teman Bayangin Bu Risma Dipasangin sama Pak Aho Bersih-bersih Coba yakin gue Yakin gue Coba siap-siap aja Kena mental Dikit-dikit anda Diteriakin ya Dikit-dikit anda Dibentak Coba yakin gue Mungkin bersih lah Better lah Soalnya mereka Tipe orang yang gak suka Nyi-nyi-nyi Maksudnya gak suka Yang ngomong manis Apa ada gak suka dikit Langsung ditegur ya Bahaya tuh Soalnya satunya mental orang Cina Satunya mental orang Surabaya Sama-sama mental-mental Wah gitu lah pokoknya Oke lah guys Terima kasih udah nonton video ini Kita ketemu lagi besok hari Gue sayang Sama kalian Sama-sama